Bagi kalian yang penasaran mau ngambil Poco X3 Pro atau Redmi Note 10 Pro, kalian berada di tempat yang tepat. Di video kali ini kita akan membahas performa, kamera, fitur-fitur yang tersedia, dan bahkan nanti di akhir videonya, kalian akan tahu mana dari kedua device ini yang cocok untuk kalian. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai videonya. Hal yang pertama kita obrolkan adalah desainnya. Dari kedua device ini saya tidak perlu mengungkapkan panjang lebar karena Redmi Note 10 Pro jauh lebih elegan dibandingkan dengan Poco X3 Pro, lebih cocok untuk semua kalangan di Redmi Note 10 Pro ini. Tapi jangan lupa di Poco X3 Pro ini juga terdapat sedikit perubahan desainnya dibandingkan dengan Poco X3 NFC, yaitu untuk finishingnya, di Poco X3 Pro ini ada kesan doffnya di bagian kanan dan kiri, tetapi hampir semua dimensi layarnya, bahkan ketebalan HP-nya ini memang persis dengan Poco X3 NFC. Untuk desainnya, bagi kalian yang suka tipis dan ringkas, Redmi Note 10 Pro adalah pilihan yang tepat. Lalu kemudian untuk output dan inputnya, kedua device ini memiliki air blaster di bagian atas, namun untuk audio headphone jack, di Redmi Note 10 Pro ini ada di sebelah atas, sedangkan di Poco X3 Pro ada di sebelah bawah. Untuk fingerprint-nya sama-sama di sebelah kanan, plus power button, ada volume rockernya juga. Lalu untuk bagian kirinya, SIM tray-nya ini berbeda ya, kalau di Redmi Note 10 Pro itu mendukung dual SIM plus microSD, sedangkan di Poco X3 Pro itu hanya mendukung hybrid. Lalu untuk build materialnya, ini memang di bagian belakangnya Poco X3 Pro ini menggunakan polikarbonat, di Redmi Note 10 Pro menggunakan Corning Gorilla Glass versi ke-5, artinya bagian belakang di Redmi Note 10 Pro itu gelas ya. Dan untuk framenya, di Poco X3 Pro itu tertulis di GSM Arena bahwa framenya ini terbuat dari aluminium, sedangkan Redmi Note 10 Pro terbuat dari plastik ya framenya. Jadi untuk build materialnya, saya serahkan ke teman-teman, tapi kalau kalian pakai in case, insya Allah aman ya teman-teman. Lalu untuk fitur-fiturnya, kedua device ini memiliki stereo speaker, di mana menurut saya pribadi, untuk stereo speaker-nya sedikit lebih keras ya di Poco X3 Pro, sedikit lebih ngebas dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro, tetapi konsekuensinya memang di Poco X3 Pro karena sedikit lebih keras, bagian belakangnya ini masih ada getaran ya, kalau kalian meng-set max volume. Kemudian untuk fitur yang lain seperti NFC, kedua device ini juga sudah mendukung IP53 Dust & Splash Proof, kedua device ini juga sudah mendukung. Kemudian kita beranjak ke bagian depannya, ini mendukung desain punch hole display, di mana ukuran punch hole display-nya itu lebih kecil di Redmi Note 10 Pro, lalu untuk jenis panel layarnya, ini juga lebih imersif di Redmi Note 10 Pro, di mana sudah mendukung Super AMOLED ya, diagonalnya sama 6,67 inci, kalau di Poco X3 Pro mendukung IPS. Sama-sama menggunakan refresh rate 120Hz, plus touch sampling 240Hz. Kalau untuk layarnya memang no debat ya, Redmi Note 10 Pro di sektor ini memang jauh memimpin, karena memang untuk kepentingan multimedia, dengan Super AMOLED di Redmi Note 10 Pro lebih imersif ya, hitam yang dihasilkan di Redmi Note 10 Pro ini lebih pekat, jadi memang untuk teman-teman yang suka dengan layar bertipe AMOLED, Redmi Note 10 Pro lah jawabannya ya. Untuk layarnya memang hands down Redmi Note 10 Pro. Proteksinya memang beda, Poco X3 Pro menggunakan Corning Gorilla Glass versi 6, sedangkan Redmi Note 10 Pro Corning Gorilla Glass versi 5. Kemudian yang selanjutnya untuk performanya, ini adalah topik yang coba kita akan bahas, dan saya akan kasih gambaran teman-teman, betapa jauhnya perbedaan performa antara kedua device ini. Untuk Poco X3 Pro ini menggunakan Qualcomm Snapdragon seri 800an, atau lebih tepatnya Qualcomm Snapdragon 860 dengan tipe UFS 3.1 dan baterai 5.160 mAh. Sedangkan di Redmi Note 10 Pro ini menggunakan chipset kelas menengah, yaitu 732G dengan tipe UFS 2.2, baterai 5.020 mAh. Sebenarnya ada keuntungan kalian menggunakan chipset kelas atas atau seri 800an, salah satunya adalah untuk nilai Antutu-nya, ini memang kedua device ini memiliki jarak yang cukup besar, di mana untuk Redmi Note 10 Pro hanya memiliki Rp350 ribuan di Antutu versi ke-9, sedangkan di Poco X3 Pro ini mendapatkan nilai lebih dari Rp500 ribu. Untuk kelebihan kedua, memang untuk multitasking, walaupun HP ini mendukung 120Hz, ini memang lebih gesit di Poco X3 Pro ya. Tidak hanya di situ, untuk bermain game, performa di Poco X3 Pro ini jauh melampaui Redmi Note 10 Pro, yang mana kalian bisa memainkan semua game di rata kanan, contohnya PUBG, kalian tidak hanya mendapatkan smooth extreme, tapi juga kalian bisa mendapatkan HDR extreme di game PUBG. Dan untuk game Genshin Impact, ini kalian bisa memainkan 60 fps dengan stabilisasi performa yang cukup bagus ya. Ini memang persis banget dengan flagship untuk performa di Poco X3 Pro. Itu adalah keuntungan yang kedua. Yang pertama tadi apa? Teman-teman masih ingat? Yang pertama adalah memang nilai Antutunya jauh lebih tinggi. Yang kedua adalah performa multitasking dan bermain game jauh melampaui Redmi Note 10 Pro. Kemudian kelebihan yang terakhir atau ketiga adalah stabilisasi performa. Saya ibaratkan kalau kedua HP ini kita pakai 3 tahun ke depan, saya yakin sekali dengan menggunakan Snapdragon kelas atas, itu performa stabilisasinya akan terjaga di Poco X3 Pro dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro. Kemudian untuk performa baterainya, kedua device ini sama-sama mendukung 5000 mAh. Untuk kecepatan chargingnya sudah mendukung 33W fast charging yang sudah ada di dalam boxnya. Untuk baterainya tidak ada komplain sama sekali. Kemudian yang selanjutnya, untuk kameranya, kedua device ini memiliki resolusi yang cukup jauh. Kalau kita lihat secara spesifikasi di atas kertas, di mana main lensa di Redmi Note 10 Pro menggunakan resolusi 108MP, sedangkan di Poco X3 Pro menggunakan resolusi 48MP. Nanti kita akan mengulih untuk Poco X3 Pro ini penurunan dari resolusi 64MP di Poco X3 NFC di video selanjutnya, tetapi kita akan fokus membandingkan kedua device ini terlebih dahulu. Untuk hasilnya cukup mengejutkan, walaupun Redmi Note 10 Pro mendukung 108MP, hasil berikut ini tidak terlalu signifikan ya, kadang bagus di Redmi Note 10 Pro, kadang bagus di Poco X3 Pro. Contohnya, untuk foto pertama ini, saya lebih prefer di Redmi Note 10 Pro, karena untuk exposure langitnya ini masih bisa terlihat dibandingkan dengan Poco yang terjadi under exposed ya di bagian langitnya. Untuk bagian pohonnya lebih detail di Redmi Note 10 Pro. Untuk foto pertama, saya lebih memilih Redmi Note 10 Pro. Lalu untuk foto kedua ini, saya lebih prefer di Poco X3 Pro, karena memang gambar yang dihasilkan lebih rich ya, tapi ini tergantung selera masing-masing. Kalian bisa menilai sendiri dari foto-foto berikut ini. Untuk main lensa, memang Poco X3 Pro bisa mengimbangi Redmi Note 10 Pro, bisa diakibatkan oleh ISP dari Snapdragon flagship ya, 860 ini, yang memang terkenal baik, apalagi dalam kondisi low light. Kalau kalian melihat di kondisi low light, mostly memang Poco X3 Pro, selain bisa menyeimbangkan dari hasil foto flare lampu ini, ini juga bisa mendapatkan detail yang lebih tajam untuk eksekusi hasil akhir di kondisi low light. Kemudian untuk ultrawide-nya, sama-sama menggunakan 8MP, ini tidak ada perbedaan yang signifikan, hanya perbedaan mendasarnya adalah white balance antara kedua device ini. Untuk kamera main dan ultrawide-nya, menurut saya head-to-head ya antara kedua device ini. Lalu untuk lensa telemacro-nya, ini memang yang paling stand out ada di Redmi Note 10 Pro, yang sudah mendukung telemacro 5MP plus autofocus. Tidak hanya lebih dramatis hasilnya, jarak pandang yang lebih dekat memang memberikan definisi lensa makro sesungguhnya. Jadi untuk telemacro-nya memang di Redmi Note 10 Pro jauh lebih baik dibandingkan dengan 2MP yang ada di Poco X3 Pro. Halo guys, ini adalah kamera depan dari Redmi Note 10 Pro, sebelah sini, dan Poco X3 Pro ini, yang saya tunjukin. Menurut saya untuk kestabilannya, memang di Redmi Note 10 Pro ada Ace-nya ya, sehingga memang lebih stabil menurut saya di Redmi Note 10 Pro dibanding dengan Poco X3 Pro. Coba lihat bagian pohonnya, agak sedikit ada jitter-nya ya di Poco X3 Pro dibanding dengan Redmi Note 10 Pro. Jadi ya, itu dia teman-teman. Menurut kalian bagus mana nih? Berikut ini adalah hasil kamera belakangnya, Full HD 30fps. Kalau di Full HD 30fps, kestabilannya sama teman-teman. Klik keadaannya sore. Menurut kalian bagus mana? kalau di Redmi Note 10 Pro agak terlihat gelap ya. Exposure-nya lebih bagus di Poco X3 Pro. Bagi kalian gimana? Kita switch ke Full HD 60fps. Berikut ini adalah resolusi Full HD 60fps. resolusi Full HD 30fps. Gimana teman-teman? Stabil di Poco X3 Pro ya. Untuk 1080p 60fps. Karena di Redmi Note 10 Pro, untuk saat ini belum ada electronic image stabilisasi-nya. Jelas masih menang Poco X3 Pro. Baik guys, ini adalah resolusi 4K 30fps. resolusi 4K 30fps di kedua di sini. Kestabilannya stabil di Poco X3 Pro ya. Kemudian ini adalah lensa ultrawide. Keduanya stabil banget. Tapi di Poco X3 Pro ini untuk ultrawide-nya downgrade juga. juga resolusinya daripada Poco X3 Pro jadi resolusinya tidak bisa 4K. Mentoknya di Full HD 30fps. Tapi tetap lumayan lah ya. Not that bad lah ya. Ya ini pembatas kita gak boleh masuk ke area sana di blok. Kemudian, menurut mana teman-teman? Lalu ada white-nya. Kasih tahu saya di kolom-kolom dari bawah. Alright, kita masuk ke kesimpulannya. Sebelum saya kasih kesimpulannya, saya pengen ngasih tahu kelebihan yang kalian akan dapatkan di Poco X3 Pro terlebih dahulu. Ini memang yang pertama adalah mainly because of performa dengan Snapdragon 860. Kalian bisa mendapatkan kualitas flagship untuk performanya dengan harga 3 jutaan. Ini adalah Snapdragon 800 series termurah yang pernah dirilis di Indonesia. Dan untuk selanjutnya, kelebihannya untuk videonya ini memang lebih stabil ya dibandingkan dengan Redmi Note 10 Pro. Kemudian, untuk kelebihan dari Redmi Note 10 Pro memang dari segi desainnya ini lebih cocok bagi teman-teman yang suka gaya, stylish, dan masuk ke semua kalangan baik cowok maupun cewek. Untuk kelebihan selanjutnya di Redmi Note 10 Pro adalah layarnya yang menggunakan Super AMOLED dengan refresh rate yang sama dengan Poco X3 Pro. 120Hz plus touch sampling 240Hz. Untuk kelebihan terakhir dari Redmi Note 10 Pro menurut saya pribadi adalah fleksibilitas dari SIM tray-nya. Ini mendukung dual SIM plus microSD, sedangkan di Poco X3 Pro masih hybrid. Dan soal kameranya, kedua device ini memang head-to-head ya. Kalau kalian mencari tele makro yang luar biasa memang di Redmi Note 10 Pro. Tetapi kalau kalian kurang puas antara kedua device ini untuk masalah kameranya, tenang saja teman-teman. Di kedua device ini sudah mendukung RAW mode, jadi kalian bisa berkreasi lebih ya bagi kalian yang suka mengedit foto. Dan menurut kalian bagaimana nih antara kedua device ini? Kasih tahu saya di kolom komentar di bawah kalian pilih mana? Poco X3 Pro atau Redmi Note 10 Pro? Jadi kalau kalian pengen tahu hasil Instastory dari kedua device ini, kalian bisa pergi ke Instagram saya, kalian bisa follow atau join di komunitas Dewi Gadget. Sampai ketemu di review selanjutnya. Peace out! Terima kasih.